Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon, Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tepo tahun anggaran 2019, difonis 2 tahun penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan hukuman 4 tahun penjara. Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon, Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tepo tahun anggaran 2019, yakni Ismail Ibrahim, Suwarto, dan Tetap Sinulingga. Difonis dengan hukuman yang sama di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 24 November 2022. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, dan Hakim Anggota Hyasin Tamanalu, menyatakan terdakwa Suwarto, Tetap Sinulingga, dan Ismail Ibrahim, terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidir Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada kardakwa masing-masing 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidir 1 bulan penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Iqbal Cik TV melaporkan